Pertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palemba, PT Sauter of Sumatera Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan Jemaah Umroh menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Para Jemaah Umroh Holiday Angkasa Wisata ini akan menjalankan ibadah Umroh di Tanah Suci selama 12 hari. Sebelum keberangkatan menuju jadah Arab Saudi, Jemaah Umroh PT Sauter of Sumatera Holiday Angkasa Wisata diberikan arahan oleh CEO PT Sauter of Sumatera Holiday Angkasa Wisata, Deddy Suparma. Arahan yang diberikan Deddy Suparma untuk kelancaran ibadah Umroh yang akan dilakukan oleh Jemaah Holiday Angkasa Wisata di antaranya, untuk selalu menjaga kesehatan, membawa ID card pada saat keluar hotel, hingga selalu melaksanakan ibadah pada saat di Tanah Suci. Karena di ID card tersebut, di belakangnya, di depannya itu ada nama dan nomor paspor, di belakang ada nama hotel Mekah, nama hotel Madinah, berserta dengan nomor telefon pengurus dan penanggung jawab kami yang berada di Saudi. Jadi bapak ibu, bila bapak ibu lupa jalan balik hotel terus harisau, tunjuk kebanyak ID card itu, maka wajib dibawa. Jangan sampai bapak ibu lupa membuah ID card, terus tergi nyala dewean puluh, lupa nama hotel, lupa jalan balik, alamat berjam-jam bahkan berhari nanti dan balik ke hotel. Yang kedua, jaga selalu kesehatan. Kenapa? Karena ibadah umrahnya adalah ibadah fisik, yang biasanya bapak ibu lupa di rumah ke masjid hanya satu waktu magrib dan isa atau dua kali. Tapi pada saat ibadah umrah, lima hari waktu sholat, bapak ibu wajib ke masjid. Kenapa? Sayang kalau bapak ibu hanya sholat di dalam hotel. Kenapa ganjalannya seribu kali lipat lebih baik di masjid Kabawi dan seratus ribu kali lipat lebih baik di masjidil haram dibandingkan seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Maka Allah wakbar kelipatannya seratus ribu kali lipat. Allah wakbar seribu kali lipat. Sayang kalau bapak ibu tidak menggunakan dan memantarkan waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah diberikan arahan, Jemaah Umrah PT Sauter of Sumatera Holiday Angkasa Wisata lepas langsung oleh Deddy Suparman. Terima kasih.